Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamati Jane bukanlah sebuah nama, melainkan julukan bagi seorang wanita yang bernama asli Martha Jane Canary. Wanita ini merupakan salah satu legenda dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai penembak ulung. Berikut kisahnya. Saat itu Jane berada di dalam sebuah kereta kuda. Dia ditangkap oleh deputi bersama dua tahanan lainnya. Salah seorang tawanan merasa tidak senang dengan Jane. Tapi Jane dengan cepatnya mengambil pistol dari kantong deputi itu. Kuda kemudian tiba-tiba berhenti. Deputi keluar untuk melihat keadaan. Kata si pengemudi, ada seorang wanita yang memerlukan bantuan. Namun tiba-tiba... Mereka diserang oleh segerombolan geng perampok. Deputi itu memberikan kunci untuk melepas borgol di tangan Jane. Perampok itu menginginkan semua benda berharga yang mereka bawa. Termasuk kereta kudanya. Sementara itu di dalam kereta kuda, Jane sedang membantu tawanan lain yang terkena panahan. Orang yang berselisih dengan Jane kemudian keluar dari dalam. Tapi sayang tindakannya sangat tidak tepat. Jane langsung membalasnya ya dengan sebuah tembakan. Deputi mengambil alih kemudi. Perampok itu masih terus mengikuti dari belakang. Pimpinan geng tersebut berhasil naik ke atas kereta kuda. Dia bertarung dengan Jane. Deputi juga ikut membantunya ya. Tapi dia kalah. Jane kemudian berusaha naik kembali ke atas. Tapi saat itu Jane terdesak. Perampok itu memegang sebuah pisau. Jane kemudian berteriak. Cepatlah. Sang perampok berhasil ditumbangkan. Tapi kata deputi, Jane harus tetap kembali di borgol dan duduk di belakang. Singkat cerita, mereka telah sampai di kantor sheriff. Jane harus menerima hukuman karena telah mabuk dan merampok peternak. Namun Jane membela jika mereka bukanlah peternak, melainkan pencuri. Jane akan disidang pada esok hari. Jane kemudian masuk ke dalam sel tahanan. Di sebelah sel tahanannya, ada seorang pembunuh berbahaya yang bernama Abigail. Dia adalah incaran dari sheriff karena telah membunuh di lima negara bagian. Setiap kali dia membunuh orang, dibuat satu garis tanda di tangannya. Rencananya esok hari, Abigail akan menjalani hukuman gantung. Malam tiba, Jane melihat deputi sedang menulis buku. Dulunya deputi bekerja sebagai wartawan yang meliput perang. Namun begitu dia pulang ke rumah, istrinya telah tewas. Semenjak saat itu, dia memutuskan untuk menjadi deputi untuk mencari kelompok orang-orang yang membuat istrinya tewas. Deputi kemudian bertanya, dari mana Jane mendapat julukan calamity? Calamity artinya malapetaka. Julukan itu diberikan oleh seorang kapten saat Jane melawan suku Indian di selatan. Jane berhasil menyelamatkan nyawa sang kapten dua kali. Jane juga dikenal sebagai seorang survival yang kuat. Dia pernah berenang di laut yang dingin sepanjang 100 mil. Kemudian tiba-tiba saja seorang lelaki bertopi dan berjanggut datang ke kantor sheriff untuk menemui Jane. Dia adalah White Bill, kekasih Jane. White Bill dikenal sebagai pembunuh di perbatasan. Namanya cukup disegani. White Bill datang dengan membawa surat sertifikat kepemilikan tanah. Dia mengajak Jane untuk menikah dan tinggal di sana. White Bill bersedia berhenti menjadi pembunuh dan berumah tangga dengan Jane. Setelah itu, White Bill memberikan sebuah alkitab untuk Jane. Itu membuat deputi curiga ya, jadi diperiksa dulu. Sebelum pulang, Jane berpesan kepada kekasihnya itu. Jangan mabuk-mabukan dan jangan berjudi. Namun nyatanya pesan Jane dilanggar oleh White Bill. White Bill datang ke sebuah bar. Dia memesan whisky dan mendapatkan mejanya untuk berjudi. Di sana ada seseorang yang bernama Jack McCall. Dia dan saudara laki-lakinya tidak menyukai White Bill. Akhirnya, kelima orang pun bermain kartu. White Bill memasang taruhan yang tinggi karena dia tahu kartunya begitu bagus. Sedangkan tiga orang lainnya menyerah, hanya Jack McCall yang masih bertahan. Taruhan itu dimenangkan oleh White Bill, tapi Jack McCall malah menodongkan senjatanya. Dia tidak tahu kalau sedari awal, White Bill telah menodongkan pistol ke arah kemaluannya. Pemilik bar akhirnya menengahi mereka berdua. Dia bilang tidak mau ada pertumpahan darah di barnya. Kata White Bill, kali ini Jack diampuni, tapi dia harus mengucapkan kata terima kasih. Hal itu merupakan penghinaan bagi Jack di depan semua orang-orang. Jadi Jack membunuh White Bill dari belakang. Jack mengambil pistol, uang, dan sertifikat kepemilikan tanah milik White Bill. Kita kembali ke sel tahanan. Sheriff datang ke sana untuk mengambil senapannya. Dia ingin mengejar Jack, buronan yang telah membunuh White Bill. Jane yang mendengar hal itu menjadi marah ya. Sedangkan teman tahanan lainnya menjadi sangat senang karena White Bill membunuh teman palmannya. Jane menjadi bertengkar dengan orang itu. Deputi berusaha memisahkan mereka. Tapi laki-laki itu malah membuat deputi pingsan. Dia berhasil mengambil kunci dan keluar dari selnya. Lelaki itu adalah orang yang pernah diselamatkan Jane saat di dalam kereta kuda. Bukan membalas budi, orang itu malah berlaku sombong. Dia pun mendapat akibatnya. Jane mendapatkan silet dari dalam alkitab yang diberikan oleh White Bill. Jane kemudian menyeret tubuh deputi masuk ke dalam sel. Di saat itu kuncinya terjatuh dan diambil oleh Abigail. Walhasil Abigail pun dapat melarikan diri dari sana. Adegan berpindah ke TKP ya. Di luar bar, Jane sedang mengamati sheriff yang berada di sana. Dia sedang bertanya kepada pemilik bar. Saat sheriff lengah, Jane berhasil mengambil golok pemotong daging. Sheriff kemudian kembali ke sel tahanan dan membebaskan deputi. Jane menemukan lokasi Jake berada. Jake berada di dalam kamar bersama seorang wanita. Jane terkecoh saat Jake memperlihatkan sertifikat tanah milik White Bill. Sheriff kemudian datang. Dia tertembak dengan pistol Jake. Tak lama dari itu disusul dengan kehadiran deputi. Deputi mempercayai jika Jane yang menembak sheriff. Karena saat itu Jane sedang memegang pistol. Jake kemudian mendorong deputi hingga jatuh. Dia pun kabur. Begitu juga dengan Jane. Sheriff ditemukan telah tewas di tempat. Ujung-ujungnya deputi gagal menangkap keduanya. Keesokan harinya deputi datang ke rumah White Bill yang dia dapat informasinya dari petugas survei. Namun setelah diperiksa Jane tidak berada di sana. Jane ternyata bersembunyi di bawah lantai kayu. Jane terlihat begitu kehilangan ya. Malam harinya Jane mendatangi rumah yayasan. Ibaratnya dia menodongkan pistol pada petugas di sana. Jane bilang dia ingin melihat jasad White Bill untuk terakhir kalinya. Di tempat lain Abigail beserta dua saudara laki-lakinya sedang menunggu kedatangan seseorang. Orang itu ternyata adalah Jack McCall. Dia minta diantar ke tempat kakaknya di perkemahan timur. Jack menjanjikan kepingan emas lainnya kepada Abigail. Karena kakaknya itu mempunyai usaha penambangan emas. Jane dan Harper mengobrol ya. Jane bilang dia akan menuju timur untuk membalas dendam kematian White Bill. Kata Harper dia bisa membantu Jane dengan berpura-pura membawa mayat untuk dikremasi. Kepergian Harper dan Jane dilihat oleh warga sekitar. Warga itu segera melapor kepada deputi. Singkatnya setengah perjalanan sudah dilalui oleh Harper dan Jane. Ketika itu mereka melihat tanda-tanda kedatangan penguasa di daerah itu. Jane masuk ke dalam peti dan berpura-pura menjadi mayat. Ketua geng itu meminta bayaran agar mereka bisa lewat. Biasa Harper cukup memberinya dua buah keping emas. Tapi kali ini mereka bilang tidak cukup. Di dalam peti, Jane mendapat masalah. Seekor kalajengking naik ke atas tubuhnya. Ditambah lagi, Jane bersin kena serbukan kayu. Langsung saja Jane dan Harper menghabisi mereka semua. Tapi sayang satu peluru menembus perut Harper. Jane dan Harper memutuskan bermalam di tengah hutan. Jane merawat Harper yang sedang terluka. Harper membantu Jane karena dia percaya jika masih ada kebaikan di dalam hati Jane daripada balas dendam. Harper menghembuskan nafas terakhirnya saat bercerita dengan Jane. Di malam yang sama, tiga orang penjahat menghampiri Jane. Tanpa berancak dari tempat duduk, ketiga orang itu tewas dengan pistol Jane. Pagi harinya, Jane membuat kuburan untuk Harper. Dia juga membakar gerobaknya. Jane melanjutkan perjalanannya hanya dengan sebuah kuda. Selang beberapa waktu, Deputi datang dengan kedua anak buahnya. Mereka menemukan jasad tiga orang yang ditembak Jane semalam. Jane telah sampai di tujuan ya. Dia mengincar seorang pria yang sedang buang air kecil. Tapi dari belakang, Abigail datang dengan menodongkan pistolnya. Abigail bilang dia menolong Jake karena demi emas. Dan tiba-tiba Deputi datang. Tembak-menembak terjadi antara Jane, Deputi, dan Abigail. Jane nekat keluar dengan kedua pistol di tangannya untuk membunuh Jake. Satu tembakan Jane mengenai Jake, tapi dia masih selamat. Deputi sendiri berhasil menangkap Jane. Jane meluruskan kembali jika Sheriff tewas bukan karena dirinya, tapi Jake yang menembaknya. Dari sanalah mereka berdua bekerja sama. Mereka berhasil mendapatkan salah seorang saudara laki-laki Abigail. Tapi sayangnya Abigail dan Jake sudah meloloskan diri. Jane menekan luka kaki orang tersebut. Memaksanya menunjukkan jalan menuju tempat kakaknya Jake. Selang waktu satu hari, mereka telah sampai di perkemahan kakaknya Jake. Namun setelah diperiksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka ternyata dijebak. Jake datang dengan kakaknya yang bernama Baron dan seluruh anak buahnya. Baron terlebih dahulu membiarkan Jane dan Deputi berbicara. Tapi kata dia, wilayah di sini tidak ada campur tangan pemerintah yang artinya bebas hukum. Meski Baron tahu adiknya bersalah, dia tetap tidak bisa menyerahkan Jake untuk dihukum gantung. Tak ada jalan lain ya, Jane menyandera saudara laki-laki Abigail. Abigail kemudian datang maju ke depan dan malah membunuh adiknya sendiri. Jane dan Deputi menjadi terdesak ya. Mereka disuruh menurunkan senjatanya. Tapi Jane malah menembakkan pistolnya ke tanah. Hal itu membuat kuda-kuda menjadi kaget. Semua orang pun berlari untuk mencari perlindungan. Salah satu anak buah Deputi yang masih muda tewas karena tembakan. Deputi sendiri terkena satu peluru di pahanya. Jane menyuruh Deputi pergi dengan kuda. Dia akan menjadi pengalih perhatian. Taktik Jane ini berhasil. Tapi sayang, Abigail diam-diam datang dari arah belakang. Jane ditawan, tangannya diikat ke belakang tiang. Baron terkenal sebagai bos penambang yang semena-mena. Dia juga suka mempermainkan wanita. Untuk itulah, Jane membalasnya dengan meludahi wajahnya. Jake kemudian memamerkan sertifikat tanah milik Wild Bill. Jane berjanji akan membunuh kakak beradik itu. Tinggal Abigail saja yang berduaan dengan Jane. Abigail merasa tersaingi karena nama Kalamity Jane lebih terkenal daripada namanya. Abigail sangat bersemangat untuk membunuh Jane dan akan menambah koleksi tanda di tangannya. Abigail kemudian memukul Jane hingga pingsan. Jane berada di dalam mimpi. Dia bertemu dengan Wild Bill. Kata Wild Bill, Jane harus bangkit. Dia harus bisa menghadapinya. Kembali ke dunia nyata ya, Abigail bilang dia akan membuat Jane kehilangan satu matanya. Sedangkan Jane terus mengulur waktu hingga ikatan di tangannya terlepas. Jane melawan Abigail dengan tangan kosong sedangkan Abigail sendiri memegang pisau. Perkelahian itu terhenti ketika Jane terjatuh. Pisau Abigail menancap di kayu. Abigail ingin sekali menghabisi Jane. Tapi saat itu Jane mengambil tameng kayu itu dan otomatis Abigail yang tewas. Deputi datang di saat Abigail sudah tewas. Deputi kembali tapi tidak membawa bantuan apa-apa. Bahkan seorang anak buah pun tidak. Jane akhirnya mengatur rencana untuk menyambangi Baron dan Jack yang berada di pertambangannya. Awalnya deputi saja yang terlihat datang ke sana. Dia meminta baik-baik agar Jack menyerahkan diri. Tapi Baron lagi-lagi menghalangi. Karena ditolak, Jane pun datang dengan menghujani mereka peluru yang begitu banyak. Sekali lagi dari belakang gerobak, deputi bilang dia hanya ingin menangkap Jack tidak ada urusannya dengan Baron. Baron melihat sekeliling tempatnya sudah porak-poranda. Akhirnya dia menyerah juga. Jack akan diserahkan ke deputi. Tapi lagi-lagi, Jack malah berbalik dan menembak Baron hingga tewas. Jack kemudian lari masuk ke dalam gua pertambangan. Jane mengikutinya ke dalam. Begitu juga dengan deputi yang baru saja masuk. Batu-batu di dalam gua mulai runtuh. Jane dan Jack sama-sama terjatuh. Tapi Jack bisa bangkit duluan dan mengambil pistolnya. Namun ternyata pelurunya kosong ya. Jack masuk semakin dalam sampai dia tidak punya kesempatan untuk lari lagi. Satu persatu peluru mulai Jane layangkan. Dia ingin Jack merasakan ketakutan akan kematian. Dengan pintarnya, Jack menawarkan Jane sejumlah uang dan mengeluarkan sertifikat itu. Tapi Jane bilang dia hanya ingin whitebill dikembalikan. Pelatuk sudah ditarik. Tinggal sekali tekan, Jack akan mati. Deputi kemudian datang. Dia bilang Jack harus diadili. Hukuman yang pantas baginya adalah hukuman gantung. Dan yang Jane lakukan adalah... Ternyata Jane sudah tahu ya. Pistol itu tidak ada pelurunya. Dia hanya menggertak Jack. Di luar, Jane berpesan kepada deputi. Jika Jack tidak jadi digantung, maka dia akan kembali mencari deputi itu. Jane juga bilang jika dia menantikan penerbitan buku yang ditulis oleh deputi. Pada akhir cerita, deputi berhasil ya menerbitkan buku yang ditulisnya itu. Buku itu berjudul Kalemiti Jane. Terima kasih Sobat Movie. Filmnya sampai di sini saja. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.